Oke kita berangkat lagi yuk dari sini lokasi di jalan apa sih kecil jalannya ini hotel kita tadi nginep terus disana untuk pantainya jadi kita mau jalan ya mau jalan dulu kita nggak tahu kemana nanti kita bersing-bersing dengan dia kita jalan yang penting seharian di sini ya panas banget ini dijemur si mobil ini sampai dipas joknya kita mau jalan dulu ya kamu ke pantai eh ke pantai kita mau apa ya pokoknya mau jalan-jalan aja sama seurim ini jam berapa sekarang 10.30 jam 11 berarti jam 12 waktu sini ya Jakarta apa Bali ngeliatin ngomel pisut kali ya ya bule baru saya ngeliatin merk logo kayaknya mungkin nih merknya pesot kalau dia dari Perancis atau dari Eropa mungkin kenal ya seperti itu kita jalan lagi ya ini wah anas banget ya 43 43 derajat Wah top banget kayak di Arab panasnya dijemur soalnya 43 derajat ini udah jalan mungkin sebentar lagi berkurang biasa kalau di pantai bisa sampai 44 ya pernah waktu itu semua Oh iya sebentar terus maju lagi di sini no 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 parking toa only-only itu terus maju aja cari yang kosong tempat nggak boleh parkir sini cari yang ini kosong nih kalau mau parkir sini ini kosong sayang kosong nah ini bisa nanti-nanti bisa nanti-nanti bisa nanti-nanti bisa parkir ya di sini tuh pengen parkir itu penerjaannya nggak enak sekarang bensinnya tinggal 250 kg Hai nanti tidak isi ya tiga-tiga skor empat tuh jadi harus diisi kita sudah habis 800 hai 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 eh Google aja terus Google Maps Google Maps aja Bu ini pasarnya sayang tuh itu pasarnya kamu berpikir aja kita mau nungguin apa mencari buah-buahan juga tapi pasar dalam mengamakan buah-buahan beli salak ih panas banget tadi yang dijemur tuh panas minta ampun ya udah ayo 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 kita turun di sini dulu aja ini Trans Bali kalau nggak salah bagus sekarang ada Trans Jogja Trans Dewata di depan juga ada tuh oh iya itu bukan pasar kan sudah kita nyabrak waktu itu kamu beli dimana masih inget nggak ada babi guling mana sih ya coba dulu kita ke pasar sepeda tutup ya udah siang sih jam 12 ini jangan sampai ya ini buah dari buah ini ada sih buah buah-buahan walking round walking round halo bu salam bali ya jeruk juga bu Hai sawo juga ini berapa 25 kalau yang itu itu yang itu yang itu yang itu aja ini tuh ini 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 kalau ini itu 15 ini nah itu bagus Bu yang pondoh juga Bu ini ini sama itu sama ibu sama ini berapa boset 5 mahal ya yang ini si sawo 20 ini paling biasa ya jeruk Bu ini jeruk apa Bu itu 12 jeruk apain namanya yang enak yang enak ini salaknya salaknya itu enak banget manis ya itu salaknya itu si biru ini 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 bali asli bali madu manis banget tadi yang nyoba yang bali madu yang bali agak segar agak segar agak kecet yang madu itu enak banget nah ini yang madu madu asli ya salak bali juga cuma ini bener-bener kayak madu rasanya manis mantep ini jadi kita ke apa sebutannya ya mau cari pengen depan lagi biar pakirannya gede disini nih Wisma Wisma apa namanya Wisma Bima dulu kita sering kalau kesini suka nginep disini semalem ya pindah-pindah ya biar anda enaknya kalau disini kita bisa masak kalau di hotel kan nggak bisa karena kita bawa kompor di hotel enak tapi nggak bebas ya sebenarnya kalau tempat-tempat gini itu bebas kita bisa masak bisa segala macam kita sewanya Misma mungkin ya oke nah ini pengen depan kita sekarang ya dan banyak pengen depan yang lain kita review pengen depannya ini dulu pernah disitu tuh sebelah sana oke kita review ya nah ini adalah ruang tamu ya ada ruang tamu disini terus ada kamarnya 123 disini pakai AC ya ruang tamunya pakai AC kita ke kamar ya salah satu karena sama aja tiap kamar nah kamarnya seperti ini dia ada dua bed yang lagi tidur si urif si itu pakai AC juga terus terus disitu ada temari sama kamar mandi ya disitu jadi semuanya sama bentuknya kayak gini antara jadi untuk harganya itu yang yang kita tempat di sekarang tuh 600 ribu ya 600 ribu eh sebenarnya ada yang lebih murah ya disana itu ada 250 cuma kamarnya satu dan ada ruang tamu dulu pernah kita tidur disana ya 250 ada lagi yang 200 ada lagi yang tidak pakai AC disitu jadi pilihannya banyak ya yang kalau duduk sana itu kayak buat backpacker gitu satu ruangan satu kamar mandi dan tidak pakai AC kemungkinan 100 atau mungkin kurang 100 lah 100 ribu ada yang 200 disana ada yang 2 setengah saya pernah disana dan ada untuk family disitu lebih besar lagi daripada ini ya nggak tahu kamarnya berapa gitu jadi ada yang pilihan tidak pakai AC juga bisa kalau pengen lebih hemat parkiran sebelah sana dan cukup lebar cuma nggak bisa dekat eh penginapan kita harus jalan kesana tapi nggak jauh tuh disitu ya itu untuk eh penginapan kita eh yang kedua ya dan enaknya disini itu keluar itu banyak makanan ya banyak tempat eh apa ada nasi padang ada nasi campur ada macem-macem lah pokoknya pinggiran jalan tuh banyak makanan yang enak terus eh ada jogger juga terus banyak sih jadi lebih enak dibanding tempat yang kemarin nah susah ya ininya cari makannya kalau disini gampang tinggal ke depan tuh apa aja ada gitu itu salah satu ke enak disini ya seperti itu dan yang pasti kalau disini bisa nyuci kalau di hotel nggak bisa bisa nyuci pakaian bisa masak ya kan kita bawa kompor kan pokoknya bisa apa aja kalau disini tapi kalau di hotel kan terbatas tidak bisa ngapa-ngapain dan lebih ya lebih tidak bebas lah ya namanya juga di hotel begitu kita lihat bukan kapan sini kita lihat mesin yuk 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 kotor banget si Urip gatel kat penten yuk yuk tapi kita mau berangkat ya tuh panas banget ya ini mesinnya hidup terus ya dari kemarin uang 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 hidup terus pan-panennya kalau udah itu dia nyala oli nya cukup ya karena lagi hidup dia agak turun kita nggak bawa cadangan oli lagi nanti kita cek lah pas lagi hidup ya sudah ya air si kemarin oke nggak tau sekarang oke berangkat coba kita bisa buka nggak ini agak bahaya juga ya don't try at home ada anginnya udah keluar saya lihat karena ini sangat panas sekarang udaranya airnya ada ada kelihatan yang penting ada kelihatan air udah cukup oli juga ada atau nanti pas harus lepas lagi mati ya dia ngeceknya biar pasti kalau hidup gini dia udah turun ah matiin sebentar kita cek dulu ya sudah dimatikan pan low nya nyala biasa kalau dia masih panas bensinnya olinya cukup ya batas maksimal tuh batas maksimal udah oke lah berarti selama perjalanan tidak berkurang Alhamdulillah air dan oli jadi selama perjalanan kita nggak kurang air dan nggak kurang oli Alhamdulillah kan udah-udah nanti sampai kembali kita normal ya Nah teris kita menggunakan perban sih eh yang sini nih yang sini mulai tuker tadinya tapi nggak mau jangan males juga kalau di jalan si Uri cucu mobil dulu dia nggak kuat katanya kotor mobilnya ini jalan putih kita disini ya enaknya nih Isma Bima yang murah muria tapi depannya jalan putih nah kayak gini nih mobil kayak gini nyawanya 600 sudah ada sopir yang ini 300 tapi 12 jam yang ini 600 600 ribu 600 is disini ada tempat makan enaknya udah kemudian buka nah ini jogger nanti kita ke situ ke jogger jogger mau beli celana pendek ini banyak tempat ini ini salaknya salak seru juga bentuknya penir tempat makan saya jaya besuma trans ini sawaan ya banyakan sawaan mobil 300 untuk 12 jam nah ini nasi pedas Bu Andika ini terkenal penuh ada motor modifikasi dari mesin apa ini kalau pakai ayam goreng mesin naun tuh Kawasaki masih ya intermersi nah ini nih tuh ayam campur bahan Dika enak disini nih terkenal terkenal banget bu beli dibungkus juga saya iya nah buat nanti malam sekarang kan sekarang mau campur kan masih campur dulu gue duduk ya pakai ayam pakai ayam ayam goreng eh ini ayam apa sih namanya ayam ini bu ayam ini ayam ini itu apa bu gepuk ya itu gepuk bukan ayam ini ayam apa namanya ayam pedas sayap iya boleh pedas iya yang itu apa ampol itu eh ampol itu itu ya tuh itu ya tuh sambal udah itu aja sambal sambal ya pinggiran nanti aja udah iya nah ini dapet makanannya bingung juga ya banyak penuh abon ayam terus sambal sama ayam pedas ini sama kentang kalau gak salah aa ayam juga emami dia sama telur kita coba yuk kita coba ayam kita coba ayam iya 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 wow enak pedas oh kok sama sih pedas banget emm enak bu enak iya coba ini ya abon 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 ayam bu abon ayam enak buat sambalnya harganya Rp32.000 yang makan banyak kita di parkiran jogger kita masuk yuk maaf ini terus ini pak ya terus ini ya di titip dulu belanjaan oh belanjaan yang tel ini titip dulu belanjaan ex titip dulu belanjaan tuur du preocupat enggak oke oke ketat banget masuk sini banyak ini ya alat-alat itu sepenir-sepenir jogel-jogel eh jogel ayo jogel kita mau cari celana bu celana dimana bu oh di atas ya di belakang tete-bete benda belakang foto mulu dia mak ikan koi bagus ya ikan cana pendek cana pendek cana pendek dimana pak cana pendek di atas pak oh ada tempat maka di atas di atas ya di luarnya kecil tapi di dalamnya gede banget sampai sana-sana di atas ya kita cari gede banget ya baru saya masuk baru kali ini kayak mall gede banget biasanya di luar nungguin sekarang masuk manjang kesini selana pendek gimana pak sebelah mana pak oh iya iya sayang mana oh iya siapa-siapa ambil cana pendek kamu perlu caranya pendek kan oke jadi itu dulu aja ya videonya nanti kita sambung lagi ke tempat yang lebih menarik ya terima kasih sudah nonton jangan lupa nonton yang video selanjutnya terima kasih sampai jumpa lagi selamat menonton selamat menonton selamat menonton